Intro Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang sudah tidak asing lagi Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sunarno Edwi Bowo SHM HUM Yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo Halo, apa kabar nih Cak Bowo? Alhamdulillah baik-baik, suasana lebaran Iya, suasana lebaran Alhamdulillah Darah anji ya Aduh Ini jangan sampai nanti nih Macet dimana-mana Cak Bowo Iya macet Nah, ini yang jadi persoalan Dinas perhubungan nih, sama lokal ini Kita ada macet Gak ada orangnya nih Berdaya nih ya Lebaran, ikut lebaran Iya ikut lebaran, tapi gak boleh dia harus bertanggung jawab Ketika ada persoalan Kecelakaan ketika ini hari raya Itu fitri Ini berbalan nih Iya, iya Ini persoalannya dengan kelalean nih Iya benar Dengan kelalean petugas Baik lalu intas maupun disugup Ini bisa digugat loh nih Masyarakat gak tahu kemana arahnya ketika Petugas-petugas ini pada tidur Akhirnya terjadi kecelakaan Gak diatur jalan-jalan Nah ini contohnya nih ya Sayang ini berjalan lewat onokromo nih Ada kereta api Ada kereta api, macet Ada lalu intas itu enggak, disebut enggak Nah Sayang Tapi Ketika jalan sepi Lalu intas itu dilihat markanya nih Nonton peng Tapi kalau macet lari Nah ini kan nanti jadi persoalan yang berhubungan Kek kemana sih petugasnya ini Jadi masyarakat gak tahu Kalau dengan demikian kemana Pak Bawo Arah proses hukumnya Nah itu nih Ketik kali Emang kalau lagi mudik seperti saat ini Lebaran Kan Pasti di jalan Kalau mau kendaraan pasti meningkat Dan akibatnya apa Ya rawan terjadi kecelakaan lalu lintas kan Cak Bawo Nah Bicara soal kecelakaan lalu lintas nih Cak Bawo Kalau untuk Kasus-kasus yang korbannya Mengalami luka-luka Ya bisa ringan Ataupun sampai parah gitu ya Sebenarnya bagaimana sih konsekuensi hukumnya gitu Ya memang diatur Pusat undang-undang Ya tahun tahun 2029 Undang-undang nomor 22 ya Mungkin pasal tiga sebut Dan yang lainnya Kalau ketika mati Menyebabkan mati Ancamannya bisa Lima tahun nih Lima tahun ya Ya mati loh nih Luka-luka Luka lain Luka-luka ketika ada suatu berdamaian nih Lain Tapi Kalau dengan Ini kan ada dua Ya Undang-undangnya nih Masuk di undang-undang ya Lalu lintas ya tadi Ya 22 tahun 2009 Tambah KWAP Pasal 359 Ya Dengan KWAP nih Kelalaiannya Menyebabkan orang mati Hukum nih Nah makanya Harus hati-hati Ya Baik pengendara Maupun Adalah Orang yang berjalan Ini tetip Pengendara ini Tertip lalu lintas Rambu-rambu Harus diperhatikan Atau ini kecepatan berapa Ini jalan naik Jalan tikungan Harus pelan-pelan Ini harus ada Memang diatur Di dalam undang-undang lalu lintas Ya Ya Baik markah Baik rambu-rambu Harus di Ada-ada rambu Merah Nobrol Tertabah Kan kasihan ini Dengan Kelalaiannya Menyebabkan Orang lain Korban Kan ini gak baik Jadi perlu adanya Men-sosial Saksikan Ini ya Undang-undang lalu lintas Pada Pusatnya Pelajar Kan kalau Di undang-undang Nomor Satu Ya ini ya Tahun 70 Tentang perkahwinan Itu masa dewasa Adalah Umur 19 Ya Akhir-akhir 21 Di B 21 Tetapi Di lalu lintas Ketika sudah punya KTP Baru punya SIM Ya Kan gitu Nah Ini umur 17 Itu berbahaya sekali Perlu adanya Satu-satunya Yang ini kan SMA Masian Baik kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 SMA Punya SIM Dan Dia punya berak Mengemudi Baik Mobil maupun Kendaraan Tapi Tidak didukung Dengan adanya Men-sosialisasikan Tentang Undang-undang lalu lintas Tadi Ini berbahaya Jadi sekolah-sekolah Tidak ada Yang ada adalah Matematika Bahasa Indonesia Inggris Ya toh IPA dan sebagainya Kan gitu Tetapi Tidak didukung dengan Undang-undang lalu lintas Padahal itu penting Rambu-rambu itu Itu penting Kenapa Nah Kalau rambu-rambu Tidak tahu Seringkali melanggar Banyak sekali kan Yang gak punya SIM Gak punya STN Ketika berangkat Gak diperhatikan Apa yang harus dibawa Kalau mengemudi mobil Ya STN Sama SIM Kalau motor ya SIM Kalau mobil SIM A, B Kan gitu Jangan lupa Tanda nomor kendaraan Harus dibawa Kalau enggak Berarti Lain Nah Kalau untuk Yang kasus Sampai korban meninggal dunia Itu ancaman hukumannya Berapa? 5 tahun 5 tahun Iya Itu kalau yang umum Kalau misalnya Pelakunya itu Di bawah umur Yang tadi Punya SIM Eh Pasti belum punya SIM Terus nyetir Terus sampai Terjadi Kecelakaan lalu lintas Korban meninggal dunia Di bawah umur Di bawah umur Nah Kena memang pidana itu Neng Gak bisa diwakilkan Iya Jadi Kalau pelaku Ada di bawah umur Iya Berarti Aturannya Persidangannya Berhubungan dengan undang-undang 23 tahun 2002 Iya Prosesional Ada undang-undang 35 tahun 2014 Apa itu Perlindungan anak Dua umur Yang dimaksud Dua umur Ini sebetulnya Ini kurang dari 18 tahun Tapi SIM SIM Itu Anak yang berumur 17 Mendapatkan Kena undang-undang pemilu Jadi area abu-abu 17 sampai 18 Seharusnya Ini kalau ada persoalan Masuk ruang Perlindungan anak Prosesnya Perlindungan anak Kan gitu Ya Betul Hakimnya Ini hakimnya Hakim Gak pakai Toga Jasanya Tidak Tetapi Seharusnya Anak baru bisa dapat SIM Ini umur 18 Iya Iya Tapi umur 17 Dapat SIM Tapi kalau ada bapak Ruangannya Perlindungan anak Sebetulnya Gak begitu Seharusnya Kalau saya Yang bisa untuk Mendapat SIM Itu harus Undang-undang 18 Tapi anak Sekali-kali Terus gak punya SIM Dibawa umur lagi Ini yang susah Nabrak orang Nah Sampai meninggal Sampai meninggal Tapi kemana Berapa tahun itu Cak Bawo Ya bisa saja Itu ketika Didiversi Sama-sama Damainya gak apa-apa Tentang adanya PP65 itu ya Ada diversi Itu 2016 itu Bisa ada Perlindungan Tapi kan Dibawa umur Gak apa-apa Tapi bisa saja Diserahkan ke orang tuanya Yang lainnya Kan itu ada Jadi saya Mohon pada Khususnya Baik Semua ini Ya Ini buat di dalam Pembuatan SIM Sehat-sehat 18 Menyesuaikan dengan Undang-undang Tentang Perlindungan anak Yang dimaksud Dewasa itu Dimaksud Anak itu Umur berapa Umur 18 tahun Kebawa itu anak 17 tahun itu Anak Jadi supaya Astama Gak ada kontroversianya Kan gitu Dia dapat SIM Ternyata nanti ada masalah Masuk perlindungan anak Karena dibawa 18 Kan itu kan Gak fair gitu Undang-undang Jadi Apa ya Antara Undang-undang perlindungan anak Dengan undang-undang pemilu Pemilu kan 17 Boleh kan SIM Seperti itu ya Baik Kita akan lanjutkan lagi Perbincangan kita Cabowo Dan Pemirsa Kita akan lanjutkan lagi Setelah yang satu ini Tetap dihukum di Matabowo Sampai jumpa